Hai nah disini kulkasnya nih dan Masya Allah kalau disini kulkas itu aman ya walaupun ditaruh di luar enggak ada yang ngambil mungkin kalau di kampung saya ditaruh di luar seperti ini ada yang ngambil ya Hai kalau disini aman guys kulkas itu wajib sehat udah lama ini ngambil air berapa kemana Oh ke Hilton tiap hari ini jemput Oh ntar jemput Oh iya iya hati-hati di jalan hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ketika hujan teman-teman ini tuh seperti kubangan air ya disini air tinggi banget dan sekarang guys setelah satu minggu muncul semua tumbuhan ya ini gak tau tumbuhan apa nih nih tumbuhannya seperti ini teman-teman tuh nah dan di gunung-gunung juga teman-teman di gunung-gunung bubatuan sekarang itu menghijau tumbuhnya itu cukup seperti ini ya ini kesukaannya unta ini pokoknya ikuti terus video sampai selesai jangan lupa like komen dan subscribe bapak bila ada yang mau tanyakan seputaran TKI seputaran Youtube silahkan follow Instagram saya bisa DM saya secara langsung sekarang saya mau kerja ya mau ngisi air buat bersodakoh ya karena ini amanah dari madam nah sekarang kita lihat dulu pohon pisang saya teman-teman ya ini pohon pisang dari Pak Haji Marjuki ini saya nanam pisangnya disini saya nanam dua pohon disini satu di sebelah sana satu ya nah ini pohon pisangnya nih ada kucing besar banget tuh kucing bulunya banyak nah ini pohon pisangnya nih teman-teman ini gak tau hidup opangga nantinya ya ini udah merah-merah nih ini juga merah nih mudah-mudahan hidup ya ini satu disini ada pohon mangga pohon mangga masih kecil terus ini ada pohon bidara nih teman-teman pohon bidara kecil ini ini banyak durinya nih dan ini satu lagi nih ini ada pohon pisang lagi guys ini dari Pak Haji ya ini daunnya tinggal satu nih mudah-mudahan gak mati nih tiap sore saya siram ya mudah-mudahan hidup nah dan di sebelah sini saya nanam bawang ya nanam bawang Indonesia saya beli dari toko Indonesia bawang yang kecil-kecil ini bawang Indonesia nah ini saya tanam disini nih dan udah tumbuh juga guys jadi kalau mau makan itu mau ngelala bawang tinggal ngambil disini ya nah ini teman-teman ini pohon bawangnya udah mulai tumbuh ini kenapa dipakaikan jaring seperti ini karena kalau gak dipakaikan jaring ini tuh bawang ketika tumbuh dimakanin sama ayam ya karena disini ada ayam teman-teman bisa denger suara ayamnya kongkorongok nah guys ini pohonnya udah tinggi seperti ini ya mantep ini bukan bawang daun teman-teman tapi bawang merah ya nah oke guys sekarang saya mau ngisi air ya air minum buat bersodakoh nah ini halaman rumah majikan saya nih Masya Allah mobilnya banyak banget ini mobil double garden nah ketika banjir keluar itu saya pakai mobil ini ya sama kakak saya nih jadi air itu nyampe sini guys ketika banjir itu tapi mobil ini walaupun kerendam gak mati ya karena mesinnya itu di atas nah kalau bawa mobil ini bisa mogok mobil ini nih ketika banjir walaupun ini tinggi tapi mesinnya itu di bawah ya nah ini halaman belakang nih rumah madam dan ini rumah baru ya jadi rumah ini nanti ditempatin oleh anak laki-lakinya nih jadi disini anak laki-laki sebelum menikah itu dibikinkan rumah dulu ya harus sebelum punya rumah itu gak bisa nikah guys oke sekarang saya mau ngisi air minum kita ngisi dua ya teman-teman kita isi dulu oke sekarang kita ke luar kita lihat situasi pagi biasanya sangat sepi kalau pagi itu guys kita buka dulu pintunya ini situasi pagi kalau tadi sekitar jam 6 disini banyak banget mobil-mobil yang nganterin sekolah kalau sekarang anak sekolahnya udah pada masuk ini saya ngisi dua itu paling ntar kalau banyak yang ngejemput sekolah ini langsung habis ini air guys satu karton itu 40 botol berarti kalau dua 80 botol ya nah disini kulkasnya nih dan Masya Allah kalau disini kulkas itu aman ya walaupun ditaruh di luar gak ada yang ngambil mungkin kalau di kampung saya ditaruh di luar seperti ini ada yang ngambil ya tapi kalau disini aman guys kulkas itu kulkas itu kaji sehat udah lama ini ngambil air berapa kemana ke Hilton tiap hari dijemput oh ntar jemput oh iya iya hati-hati di jalan oke guys sekarang kita ngisi oh iya itu tuh Pak Haji Yono ya yang rumahnya di sebelah sana tuh yang majikannya punya istri dua udah lama saya juga gak ketemu sama Pak Yono oke guys sekarang kita ngisi dulu ya kita ngisi air minum dulu guys ini udah saya bukain barusan sama Pak Haji Yono dua oke kita isi Bismillahirrohmanirrohim udah mudahan bermampaat beri keberkahan ya tata-tata rapi guys nah jadi seperti ini teman-teman ya kebaikan madam itu jadi madam itu sekali belanja air itu 500 real 500 real itu guys kalau dirupiahkan sekitar 2 juta ya buat sodakoh air minum 2 juta disini air itu cepat habis ya teman-teman karena memang kalau siang itu panas banyak yang kehausan dan yang ngambil air minumnya itu disini nggak ngambilnya nggak satu ya kadang satu orang itu yang ngambil ada yang lima ada yang ngambil enam ya satu orang seperti ini cara bersedakoh orang Arab gitu ya ini bagus nih contoh nih buat kita semua yang mau bersodakoh itu ya sodakoh air minum ini bagus juga diterapkan di kamper kita guys tapi harus di ini apa harus digembok biar nggak ada yang maling kulkasnya oke guys disini ngisinya udah beres nah udah saya isi ya rapih dan sekarang saya mau buang ini dan ini situasinya sangat sepi ya karena sekarang anak sekolah udah pada masuk saya mau buang yaudah guys mungkin untuk video kali ini cukup sekian terima kasih buat teman-teman yang selalu setia menonton video-video saya saya selalu mendoakan mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dimudahkan riziknya dimudahkan segala urusannya dan mudah-mudahan nanti bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh saya Abul Manudiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe